dan juga perumusan masalah ya. Jadi hari ini kita bahas mengenai, hari ini kita membahas tentang teori kerangka pemikiran dan hipotesis gitu ya. Jadi ini ada di apa, mungkin di dalam tulisan itu di bab dua ya, yaitu perkaitan dengan apa, mulai dari tinjauan pustaka gitu ya. Jadi tinjauan pustaka itu kan mulai dari teori-teori yang relevan gitu ya, Anda ungkapkan di dalam bab dua ini, kemudian selain teori-teori yang relevan juga ada penelitian-penelitian terdahulu gitu ya. Kalau teori-teori mungkin masih yang lama gitu ya, banyak yang masih lama masih kepakai gitu ya. Tapi kalau misalkan penelitian terdahulu ya usahakan yang apa, yang terbaru gitu ya, misalkan entah dari jurnal ya, atau mungkin dari seminar gitu ya, atau workshop atau loka karya gitu ya. Nah setelah dituliskan bagaimana apa, tujuan pustaka ini dikemas, Anda disusun ya, dalam suatu kerangka pemikiran gitu ya. Disusun dalam suatu kerangka pemikiran ya, misalkan bagaimana keterkaitan antara tujuan-tujuan penelitian ya, yang tadi disampaikan itu, harus ada kaitannya, jangan terpisah-pisah gitu ya. Jadi seperti yang tadi contohnya punya siapa, punya endang tuh, itu sampai sepuluh gitu ya. Bagaimana mengkaitkan gitu ya. Jadi harus terletak nanti, terlihat ya di dalam kerangka pemikiran ya. Kemudian baru setelah membuat kerangka pemikiran gitu ya, kemudian tadi juga sedelah mengkaji berbagai literatur atau teori dan penelitian terkini, nanti Anda dengan mudah bisa menurunkan hipotesis ya, atau jawaban sementara gitu soalnya ya, jawaban sementara dari tujuan penelitian gitu kan. Nah itulah yang dibahas pada hari ini ya. Jadi sekali lagi ya, terkait dengan bukti jauhan busaka ini, Anda mencari berbagai teori yang relevan. Yang relevan saja ya, jangan semuanya dimasukkan gitu ya. Karena kadang-kadang ada batasannya juga di jauhan busaka itu berapa gitu ya. Di dalam panduan penulisan karya ilmiah ada di situ ya, maksimumnya misalkan saja. Kita ikuti saja ya, selama tidak mengganggu tulisan Anda ya, disertasi atau tesis Anda. Jadi teori ini pada dasarnya ya, prinsip-prinsip yang umum dari bidang ilmuwan atau ajaran yang berlaku yang dapat dibuktikan dengan data empiris gitu ya. Nah kalau teori ini dapat dibuktikan data empiris ya, sesuai yang kita bahas kemarin ya. Jangan menganggap bahwa teori ini akan benar semua, betul semua, sepanjang masa akan betul gitu ya. Karena teori juga ada asumsinya kan di situ gitu ya. Jadi ini merupakan pandangan-pandangan empiris yang sudah disepakati secara umum ya. Karena merupakan hasil penyaringan fakta-fakta yang terjadi sebelumnya. Dan dapat digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa ataupun mengatasi suatu masalah gitu ya. Nah saya kira beberapa literatur ya banyak mengungkapkan apa itu teori ya. Misalkan saja saya ambil dari Wimmer & Dominic nih, ini sebenarnya seperangkat suatu pernyataan atau preposisi yang berhubungan ya. Yang menggambarkan suatu pemikiran sistematis terhadap fenomena melalui penentuan hubungan antar konsep ya. Kenapa antar konsep? Kadang-kadang variable ini belum bisa diukur langsung gitu ya. Ada semacam konsep ya. Atau mungkin kalau nanti di dalam analisis di SEM itu, model SEM itu kan ubah, laten lah gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengukurnya dan seterusnya. Jadi poinnya suatu teori bisa terdiri mungkin tadi konsep-konsep tadi, termasuk juga ada asumsinya gitu ya. Jadi jangan sampai kalau misalkan saja penelitian kita ini ternyata tidak sesuai teori, mungkin barangkali asumsinya ini gitu. Tidak relevan dengan kalau kita menggunakan teori tersebut gitu. Kemudian di situ di dalam teori ada hipotesis-hipotesis gitu ya. Jadi kenapa saya katakan hipotesis ini? Karena belum tentu itu berlaku kapan saja, berlaku di mana saja gitu ya. Karena semua kesimpulan ini sebenarnya conditional gitu ya. Kemudian juga bagaimana hubungan perilaku gitu ya. Perilaku pada pelaku ekonomi atau stakeholder lah katakanlah. Tergantung konteksnya gitu. Jadi ini proposisi ini semacam pernyataan yang membenarkan atau menolak ya, suatu perkara ya. Misalkan saja kalau yang menolak kan jika harga naik, permintaan turun, kalau yang lain tetap. Tapi bisa saja katakanlah koordinasi ini ya, menurut apa namanya, kajian terakhir ya, pembangunan ini gagal karena koordinasi yang kurang baik, yang gagal dalam koordinasi misalkan. Itu kan suatu pernyataan yang menolak ya, menolak keberlanjutan dari pembangunan, kalau tidak terkoordinasi dengan baik misalkan. Saya kira ada di buku-buku ekonomi pembangunan sekarang seperti itu. Kemudian asumsi ini merupakan dasar atau alasan yang mendasari argumentasi tadi, proposisi tadi gitu ya. Asumsi bisa tetap dengan realitas, bisa juga tidak ya, seperti tadi saya katakan. Kemudian konsep ini gitu ya, ini semacam pendapat ringkas yang dibentuk melalui proses penyimpulan umum dari suatu peristiwa berdasarkan hasil observasi yang relevan. Oke lah, ini hanya suatu konsep saja ya, apa itu teori, isinya apa saja gitu ya. Tapi nanti Anda sih langsung saja, ambil saja teori gitu. Dan sekali lagi biasanya ya, gak apa-apa kita menggunakan teori-teori yang relevan, asalkan memang teritori yang lama ya, asalkan relevan. Atau teori baru belum ada gitu kan, gak apa-apa kalau untuk apa teori itu gitu ya. Nah, kemudian teori ini lahir dari pemikiran empiris yang bersifat ilmiah gitu ya. Sehingga bisa memberikan jawaban dari persoalan serupa dalam lingkungannya sendiri ya. Ketidakmampuan teori dalam menjelaskan fenomena mungkin karena pendekatannya tidak ilmiah gitu ya. Jadi bisa saja katakanlah, oh kok teori ini gak didukung fakta. Bisa saja Anda pendekatannya, metodinya kurang benar gitu. Ya, atau mungkin teorinya tidak sesuai dengan masalah Anda. Bisa saja seperti itu gitu ya. Jadi banyak kemungkinan ya, ketidakcocokan antara apa, teori dan fakta ini gitu ya. Jadi di sini Anda perlu mengetahui teori apa yang sebaiknya digunakan, sejauh mana keterandalannya, serta dapatkah teori tersebut memberi jalan dan membantu memecahkan masalah yang Anda hadapi nanti. Oke, jadi mulai sekarang, Anda coba ya, baca literatur nih ya. Semuanya juga, bukan hanya tadi siapa, Endang, Anuraga, dengan Asirin ya. Banyak teori yang Anda baca, kira-kira mana nih yang relevan. Mulai dari sekarang ya. Kumpulkan itu ya, berbagai teori itu ya. Anda ukapkan nanti. Nah, dasar penilaian keterandalan suatu teri dapat menggunakan kriteria pertama, apakah mampu menjelaskan fenomena yang Anda teliti misalkan. Katakalah tadi misalkan yang terakhir aja ya, oke yang ingat tadi. Tentang masalah tadi ketangguhan dalam menghadapi resesi gitu ya. Apa sih gitu ya, teori mana yang kita pakai nih gitu. Apakah misalkan katakalah bisnis circle teori ya, teori siklus bisnis misalkan jadi ya. Karena bagaimanapun ketika turun, nggak mungkin turun terus gitu kan. Pasti suatu saat apa, apa namanya, langsung ada pulih gitu ya. Pulih itu kadangkala tidak diintervensi pun memang akan pulih, tapi juga kalau ada semacam intervensi gitu ya. Ada semacam katakalah, semacam breakthrough, ada jalan pintas atau mungkin bagaimana memperbaiki dengan suatu intervensi kebijakan gitu. Kata-kata pemulihan lah. Dalam konteks pandemi ini mungkin kombinasi daripada ekonomi dengan menjaga kesehatan itu, dibarangi seperti itu gitu kan. Nah, jadi di sini apakah mampu ya teori ini menjelaskan fenomena. Kedua, penjelasannya harus tegas ya. Jadi jangan sampai ambigu, kemudian orang membaca nggak mengerti, dan seterusnya. Jadi semakin baik suatu teori, maka teori tersebut semakin mampu menjelaskan fenomena yang diamati. Teori yang baik, cenderung banyak memberikan bantuan pemakannya, bukan sebaliknya ya. Jadi coba lihat ya, teori ini cocok nggak nih dengan penjelasannya. Atau cocok nggak dengan ekspektasi Anda, atau hipotesis Anda gitu kan, seperti itu. Kemudian, kenapa teori ini nggak perlu kita baca gitu, berbagai teori ini dari literatur. Pertama, bisa saja bagi kawan-kawan yang belum mendapatkan topik penelitian, ini bisa jadi sebagai sumber penggali permasalahan. Atau merumuskan topik ya, dudul, pertanyaan penelitian, bisa saja mulai dari teori gitu. Kemarin kita sudah membahas ya, dari teori ini dengan proses deduksi gitu. Kita bisa turunkan beberapa suatu pernyataan gitu kan, dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti di sini ada pendekatan deduksi ya, nomor satu ini. Kemudian mempermudah membuat hipotesis gitu. Jadi kalau misalkan teorinya ada, dari situ akan bisa turunkan. Bagaimana nih, kalau misalkan saja katakanlah, apa namanya, dari beberapa pernyataan di teori ini, kita turunkan hipotesis, kemudian kita buktikan hipotesis ini gitu. Jadi ini membantu untuk menyusun suatu hipotesis. Kemudian yang ketiga, memberikan kerangka kerja, sehingga memperlancar pelaksanaan penelitian ya, dan jadi akhirnya ditemukan jawaban yang diinginkan. Nah, di dalam teori misalkan saja gitu ya, contohnya, bisa saja Anda mengungkapkan dengan persamaan, ini contoh misalkan tentang masalah keberlanjutan utang misalkan ya. Misalkan saja, Anda ungkapkan, misalkan saja ada. Sebenarnya kadang-kadang yang kita cari di dalam penelitian terakhir, ini di dalam penelitian terakhir misalkan, ini sudah mahasiswa ilmu ekonomi ya. Dia ngambil sederhana saja gitu kan. Foto-nya dari sederhana ini, bisa dilihat keberlanjutan utang ini, maksudnya utang itu bisa berlanjut dan bisa diselamatkan kalau misalkan saja nanti utang itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. misalkan saja bisa dilihat gitu. Ada penelitian dari bond ini ya. Jadi misalkan saja, kalau ini utang pemerintah misalkan, kalau utang pemerintah meningkat gitu kan ya, rahasia utang pemerintah. Tapi dia bisa ini enggak, meningkatkan dari 1%, dari kesimbangan primernya gitu. Aslinya dengan utang ini, dengan kegiatan produktif ini, dia juga akan menghasilkan apa, kepenerimaan di APBN misalkan. Karena digunakan untuk produktif, menghasilkan dan seterusnya. Jadi kadang-kadang bisa saja, nanti Anda untuk menjawab hipotesis tadi, apakah ada debt sustainability atau tidak, bisa saja mungkin dari sini. Tapi ketika Anda katakanlah, tidak harus persis juga ya, bisa saja. Di dalam modelnya Anda kembangkan, oh ternyata bukan hanya ini saja, mungkin ada faktor lain juga gitu. Jadi nanti, kalau ini kata-kala yang ambil di teorinya gitu ya, kemudian Anda nanti, penelitian saya mungkin akan ditambah dengan faktor lain misalkan. Jadi nanti kalau yang namanya 16 itu, alpha satunya, ini harus positif nih gitu. Teori mengenai keberlanjutan utang ini, tidak bisa dicapai jika akumulasi utang pada tahun sebelumnya, melebihi sebesarnya surplus primer, surplus primer ini ya, primary surplus di sini. Jadi mungkin bisa ditambahkan seperti ini. Ini contoh ya, jadi tidak harus plug, kita menggunakan model itu persis sama dengan yang ada di penelitian terakhir. Bisa saja Anda kembangkan gitu. Tapi ini, apa namanya, perlu dilengkapi gitu ya, penelitian ini gitu. Nah ini salah satu contoh misalkan saja, research gap gitu kan. untuk menambahkan faktor lain gitu kan. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini tinjauan pusaka, saya ambil dari ini ya, dari PPKI ya, panduan penulis karya ilmiah tugas akhir mahasiswa. Di sini, tinjauan pusaka berisi telah atau lulusan atas pusaka yang relevan, ya, yang topik ilmiah, saya tadi saya kira sudah meyakinkan membawa ilmiah adalah pengetuan baru yang lebih maju. Dalam penelitian bidang ilmu sosial dan ekonomi, tinjauan pusaka menjadi dasar penyusunan kerangka analisis baru. Dan hipotesis baru dalam topik karya ilmiah. Berarti, contoh kayak tadi ya, jadi ini dulu ya, baru kemudian nanti berguna untuk menurunkan hipotesis. Nah ini yang tadi saya katakan nih, yang relevan saja ya, karena ini nanti dibatasi. Katanya ini tidak lebih dari 10% total halaman karya ilmiah. Jadi bayangkan, jangan sampai misalkan saja, kalau misalkan saja 100 halaman gitu ya, jangan sampai melebihi 10 halaman misalkan saja. Itu aja sih poinnya ya. Tapi jangan terlalu kaku juga tergantung konteksnya gitu ya. Apalagi bagi beberapa kawan ya, terutama biasanya yang kawan-kawan di FEMA ya, ada mungkin barangkali anak bimbing ya, dari mahasiswa FEM gitu ya, prodi-prodi di FEM, dibimbing kawan dari FEMA gitu ya. Nah itu kadang-kadang menggunakan ini, pembahasannya itu, tiap per chapter itu. Jadi kalau ada tiga tujuan gitu ya, biasanya satu tujuan itu satu chapter-satu chapter gitu ya. Dimana satu chapter-satu chapter ini adalah apa, masing-masing untuk menjawab penelitian, dan masing-masing ada apa, tinjauan pusakannya gitu. Sehingga mengkutuk yang menulis seperti ini, mungkin tidak harus menulis tinjauan pusakabab tersendiri gitu. Karena tinjauan pusakannya ada di subab dari apa, tujuan-tujuan itu. Ada itu yang kayak gitu. Hanya silakan, Anda memakai suara penulisan seperti apa. Maksudnya memang, kalau kita tuliskan katakanlah tiga tujuan, jadi tiga chapter gitu ya, itu bisa jadi masuk tiga jurnal nih. Maksudnya ke sana gitu. Tapi tidak mudah ya, karena seringkali saya lihat yang menulis kayak gitu gitu ya. Itu yang tiga tujuan gitu ya, satu tujuan-tujuan lain, kadang-kadang ini diulang-ulang gitu ya. Banyak hal yang sama gitu. Teori yang sama diulang lagi. Metodenya juga diulang lagi gitu. Jadi memang nggak mudah juga menuliskan seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Ini tentang masalah plagiarisme ya, ini juga katanya harus diingatkan. Jadi sekali lagi, kalau Anda katakanlah mungkin nyuplik atau mungkin merefer katakanlah ya, atau mungkin entah, ini harus dituliskan ya sumbernya gitu ya. Supaya nanti tidak ada hal-hal yang tidak inginkan di belakang hari gitu ya. Itu ini apa namanya, diungkapkan ya. Termasuk juga kalau entah dari YouTube gitu ya, entah dari link web gitu kan. Sekarang kan ada. Bagaimana membuat daftar pusaka kalau Anda ngambil dari internet misalkan tadi. Ada itu. Disiapkan gitu ya, di panduan ini gitu ya. Oke, karena apa? Karena memang dengan teknologi informasi, Anda bisa gampang itu mencari itu. Dan kalau kita lihat di internet pun, banyak kalimat-kalimat yang sama ya, di web masing-masing gitu. Kadang-kadang kita juga pusing juga, ini yang asli yang mana nih gitu kan. Kalau memang sulit aslinya yang mana, kadang-kadang waduh, yaudah semuanya juga sudah di sama gitu kan. Seperti itu ya. Nah itulah, ini hati-hati saja. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari gitu ya kan. Seperti itu. Oke, nah ketika menulis ini, katakanlah teori atau ya, merefer ya, mengacu gitu kan ya. Siap-siap teori atau penelitian terdahulu gitu ya. Nah ini harus membedakan ya, kalau kutipan, memang persis apa adanya gitu ya. Jadi misalkan sini, dituliskan ya. Misalkan ketika mengenalir hal yang nombor pada ini gitu ya, ini mengungkapkan. Nah, jadi ini apa adanya nih ya. Copy paste lah gitu ya. Copy paste daripada apa yang dinyatakan apa nih, institusi pembeli hadiah Nobel ini. Copy paste kayak gini. Ya memang tergantung dari panduannya. Ada yang memang ditulis miring, ada yang pakai apa, double, double apa, aksen ya, double prime gitu kan, seperti itu gitu. Ada tanda kutip dua gitu kan, bisa dituliskan gitu. Jadi tergantung aturannya lah ya. Saya belum lihat IPPI kata ini. Kemudian juga seperti ini ya tadi. Sekali lagi ini adalah contoh kutipan. Bagaimana cara merujuk, meriver. Mengacu gitu ya. Mengacu suatu tulisan. Anda jangan copy paste seperti ini. Tapi ungkapkan dengan kalimat yang berbeda, tapi mananya sama gitu. Nah itu bedanya ya. Jadi harus pintar-pintar cara meriver gitu, cara mengacu. Jadi jangan copy paste. Jangan copy paste. Kalau copy paste, jatuhnya nanti sebagai kutipan. Kalau kutipan kayak gini gitu ya. Jadi beda ya, ada dua. Ada kutipan, ada meriver gitu kan, mengacu gitu. Merujuk, misalkan ada, ada, Anda baca nih, Anda jangan mengungkapkan kata yang persis sama gitu ya. Ini hati-hati, karena ada dosen yang jeli gitu ya. Ini kok persis sama? Kalau persis sama, nulisnya kayak gini dong gitu. Ya. Nulisnya kayak gini. Kalau menuliskan seperti itu, ya berarti harus jangan sama gitu. Misalkan saja menurut A gitu ya. Bahwa kata-kata, jika X ini naik, maka yang lain akan turun. Kalau yang lainnya sama, misalkan saja gitu ya. Tapi kalimatnya jangan persis sama dengan apa, referensinya gitu ya. Jadi harus dalam bentuk kalimat yang, yang berbeda, tapi maknanya sama gitu. Nah itu, harus pintar-pintar dalam menulis ini ya. Jadi Anda juga memulai ya dari sekarang ya. Jadi sekarang ini harus banyak baca literatur. Oke. Nah kemudian setelah kata-kata baca teori, tujuan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, baru Anda membuat, jadat subab yang namanya kerangka pemikiran. Kemarin kan ada yang nanya gitu ya. Kerangka pemikiran ini kadang-kadang ada yang, ada kerangka konseptual, kerangka operasional, ada yang kerangka modeling, kerangka tahapan penelitian, apapun kalau itu untuk memperjelas, silahkan gitu. Tapi jangan terlalu banyak, karena kan ini dibatasi gitu ya. Jadi ini disusun relevan dengan identifikasi masalah, dapat disajikan dalam bentuk, memang umumnya di dalam suatu pro-chat gitu ya. Ya atau mungkin kalau kerangka modelnya, ya tuliskan dalam model gitu ya. yang mengungkapkan rumusan masalah dengan jelas dan pemecahannya ya, kemudian nanti kelihatan tuh, bagaimana keterkaitan antara tujuan tadi gitu. Jadi kalau tadi, Saudara Endang itu menyampaikan sampai 10, itu bagaimana keterkaitan itu ya? Makanya sekali lagi, yang terlalu banyak coba dirumuskan ya, dengan pertanyaan penelitian yang, ya paling tidak 4 lah gitu ya. Kalaupun terpaksa mungkin 5 lah maksimum gitu ya, seperti itu. Jangan sampai 10 gitu ya. Nah kenapa kita membuat seperti ini ya, keterkaitan antara tujuan gitu. Jadi supaya memang benar-benar enggak lepas, enggak terlepas gitu ya. Nah ini nanti bisa membantu dalam menyusun bab berikutnya ya, metode penelitian gitu. Nah bagi kawan-kawan terutama STG ini, kalau kerangka pemikirannya ini cukup kompleks ya, apalagi tadi sampai menyusun mulai dari kerangka konseptual ya, kerangka pemikiran, kerangka modelingnya dan seterusnya gitu ya. Belum lagi nanti ditambah ke hipotesis. Bisa saja jadi bab tersendiri gitu. Ya kalau terlalu apa, apalagi katakanlah, ya ini strategi saja ya, karena kan tadi kan aturannya enggak boleh 10% katanya ya. Nah bisa dijadikan 2 chapter misalnya gitu. Ya karena khawatirnya kerangka pemikiran dan hipotesis ini jadi tinjauan pusaka gitu kan. Tapi sebenarnya kalau bijak tidak harus dalam, dalam seandainya mau 1 chapter atau 2 chapter, dia kan melihatnya di tinjauan pusaka loh. Bukan di kerangka pemikiran gitu ya kan. Gampang sebenarnya untuk melihat itu. Oke, nah ini kalau saya baca dari ini ya, dari PPK ini katanya, kerangka pemikiran merupakan urayan nalar dari peneliti ya dalam upaya menjawab tujuan penelitian dengan pendekatan deduktif. Oleh karena itu kerangka pemikiran lebih sesuai bagi tugas air yang menggunakan model penelitian gitu. Pada bagian kerangka pemikiran, peneliti merangkai pola pikirnya secara sistematik untuk dapat menyusun jawaban sementara. Jadi setelah ini mempermudah apa? Hipotesis penelitian ya, kita buatnya lebih mudah nanti. Nah untuk membantu mengikuti alur pikir secara skematis dapat dibuat bagian alir. Tadi ya pakai flocer gitu poinnya ini. Oke, jadi sekali lagi gitu ya, ini akan membantu menyusun hipotesis ya. Tapi sebenarnya agak mengganggu juga nih istilah. Soalnya kerangka pemikiran ini pendekatan deduktif gitu ya. Kemarin kan kita sudah membahas gitu ya. Tidak harus deduktif saja ya. Bisa saja di situ, di dalam kerangka pemikiran, ada pendekatan induktif. Misalkan saja kemarin kan kita lihat, misalkan ada tiga desa yang diamati dari sini ya. Punya implikasi bagaimana kecamatan atau kebupatan itu gitu kan. Jadi membuat generalisasi dari yang khusus gitu ya. Hingga di sini, sebenarnya itulah yang pendekatan induktif. Jadi sekali lagi, sebenarnya bisa kombinasi ya. Yang umumnya saya melihatnya sih kombinasi ya. Pendekatan apa, deduktif dan apa, induktif ya. Ya inilah barangkali mungkin, karena memang yang namanya dunia akademis bisa beda-beda ya. Seperti pendapat tentang ini. Oke, jadi tapi sekali lagi bagi Anda gitu ya, ini sebenarnya tidak harus pendekatan deduktif saja, bisa kombinasi dengan apa, induktif ya. Jadi kemarin sudah-sudah bahaskan, antara teori dan fakta gitu ya. Fakta ini kan sebenarnya dari sampel gitu kan. Nah dari sampel ini, dari fakta ini, bagaimana membuat generalisasi gitu kan. Berarti dari khusus ke apa, ke yang umum kan. Nah itulah sebenarnya induktif. Jadi sebenarnya kombinasi gitu ya, kebanyakannya kombinasi. Contoh misalkan saja ya, dalam tujuan yang pertama kemarin tentang rumusan masalah nih gitu kan. Nah bisa kita ungkapan dalam suatu flowchart. Misalkan saja pertanyaan penelitiannya ini, ada empat misalkan. Tentang faktor yang mempengaruhi potensi keuangan Pemda. Kemudian output daerah bagaimana faktor yang mempengaruhi. Kemudian misalkan saja, bagaimana sisi derajat desentralisasi fiskal nih, dari sisi revenue dan sisi expenditure gitu ya. Karena yang namanya otonomi ya, atau desentralisasi, bebas mengaturnya, bisa dari sisi expenditure, bisa dari sisi revenue. Awalnya memang bagusnya expenditure dulu, jangan langsung revenue gitu ya. Nanti bisa jadi high cost economy gitu. Tapi dua-duanya juga nggak apa-apa sekarang ya, karena memang daerah-daerah pun sudah diberikan otonomi dalam mengatur misalkan saja pajak daerahnya ya, sudah dari sisi revenue juga gitu ya. Kemudian ini ya, jadi kelihatan ya bagaimana keterkaitan antara tujuan, termasuk bagaimana perilaku Pemda dalam menyusun anggaran, apakah ada disiplin prioritas, disiplin terhadap prioritisasi, jadi ada prioritisasi, disiplin nggak, efisiensi dan efektivitas, melibatkan masyarakat atau tidak gitu ya, dan seterusnya. Jadi nanti kelihatan, bagaimana implikasinya? Nah kalau di sini kan implikasinya soal ke atas gitu ya. Anda menulis tidak harus begini, bisa saja ini ditulisnya ke bawah gitu. Asalkan jangan dalam menggambar peta ya, kalau menggambar peta tetap itu atas itu harus apa utara gitu kan, bawah itu harus selatan, jangan dibalik gitu ya, pusing nanti yang baca gitu. Jadi silahkan saja, tapi biasanya di situ ada implikasi gitu ya. Implikasi nanti tertulisannya bagi untuk apa? Saran atau rekomendasi gitu, arahnya ke situ maksudnya ya. Nah ini contoh membuat rangka pemikiran yang tadi itu. Oh ini saya kira lewat saja ya, kalau tentang apa masalah PBB. Hipotesis penelitian ya. Jadi ini rumusan jawaban atau kesimpulan sementara mengenai permasalahan. Jadi soalnya jawaban sementara dari tujuan penelitian ya. Ya tentu saja hipotesis ini bagusnya berdasarkan landasan teori atau konsep ya, dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Jangan muncul begitu saja gitu. Makanya kemarin ketika ada presentasi dari tim penyusun PPKI gitu ya, di situ presentasinya hipotesisnya di awal itu. Di bab satu saya bilang, eh mau hipotesis bagusnya kan setelah kita mengkaji teori dan hasil penelitian terkini, supaya mudah diturunkan hipotesis. Supaya nggak lupa nih ya, Anda harus bisa membedakan antara hipotesis penelitian yang dituliskan setelah kerangka pemikiran itu dengan hipotesis statistik. Jadi hipotesis statistik ini bahasa statistiknya lah gitu ya. Ya biasanya ada di metode analisis, di bab tiga misalkan metode penelitian. Ada metode analisis. Disusunlah hipotesis statistik. Jadi dari hipotesis penelitian diturunkan dalam bahasa statistiknya ini biasanya dalam bentuk apa? H0 dan A1. Ya, meskipun ini serupa ya gitu ya. Jadi hipotesis statistik ini sama sementara penelitian, hanya menggunakan bahasa statistik apa H0 dan A1 kan? Itu saja sebenarnya. Oke. Ini contoh tadi hipotesis terkait dengan apa? Yang pat tujuan ya. Ini langsung saja tuliskan. Gini aja ekonomi, dipengenang oleh tingkat konsumsi misalnya. Jadi seperti dari sini kan, lihat. Ekonomi dari konsumsi, investasi, pemerintah, dan seterusnya. Kemudian peningkatan kinerja yang diduga akan meningkatkan tingkat pendapatan perkapita. Oh ini pendapatan perkapita kemana? Sini. Kemudian lagi apa? Peningkatan pendapatan perkapita sebagai ukuran kemampuan pahit pajak dan penguntutan daerah lainnya akan meningkatkan potensi penerimaan keuangan. Nah, bagaimana? Nah, nanti ke potensi. Dari sini ke sini. Kemudian potensi keuangan berjalan diduga selain dipengenang oleh pendapatan juga dimengenang oleh faktor seperti kapasitas pajak dan seterusnya. Berarti nanti kita masukkan lagi. Oh, ini dari sini misalkan. Dari PAD dan non-PAD. Bagi hasil pajak dan bukan pajak. Transfer misalkan. Jadi nanti kelihatan itu ya. Tujuan-tujuan ini. Dan juga nanti ini ditulunkan suatu hipotesis ya. Memang lebih mudah setelah kita membuat suatu kerangka pemikiran. Seperti ini. Ini hipotesisnya. Kemudian, kenapa ini hipotesis dibuat? Karena ini pertama membantu membuat desain penelitian nanti. Di bab berikutnya, Anda membuat desain penelitian. Rancangan penelitian. Bagaimana untuk mengumpulkan data terkait misalkan saja. Misalkan saja tujuan 1, 2, 3, 4. Gimana masing-masing nih sumber datanya. Analisisnya bagaimana. Jadi membantu ya. Kelihatan lebih sistematik. Berbandingkan kita kabur melihat hubungan antara tujuan tadi. Kemudian memilih metode pengumpulan data. Kita mengumpulkan datanya apa nih. Apakah data sekunder, apakah data primer. Kalau saya nanya primer, kita menggunakan apa nih. Eksperimen atau survei. Kemudian berikutnya mempermudah proses analisis. Interpretasi dan kesimpulannya. Di dalam PPKI, hipotesis ini katanya nih, saya tulisnya. Hipotesis ini dapat ditulis secara eksplisit atau tersirat. Jadi seolah apa. Bisa dituliskan, bisa enggak gitu kan. Ada pendapat yang tidak harus gitu menulis hipotesis. Padahal tadi kan ada fungsinya. Untuk membantu gitu ya. Membuat semacam desain penelitian. Walaupun misalkan saja, supaya nanti kerangka ininya ya. Ini hipotesis ini seolah adalah hasil kajian ya. Dari berbagai teori dan penelitian terdahulu gitu ya. Sehingga bisa diturunkan hipotesisnya apa nih. Ini jawaban sementara dari penelitian. Jadi kalau saya sih tetap perlu ada gitu. Dan itu nanti mempermudah membuat desain gitu ya. Tapi kadang-kadang masih ada aja kan. Yang bilang tersirat ini biasanya dia tidak menuliskan hipotesis. Di karya ilmiahnya kelihatan. Memang ada gitu. Ketika menguji kok enggak ada hipotesis gitu ya. Padahal hipotesis kan jelas tadi ya. Membantu ini kan. Membuat rancangan gitu kan. Dan di sini juga merupakan hasil sebenarnya. Hasil dari kajian dari berbagai teori yang relevan. Nah sama lagi nih. Waktu itu dipresentasikannya hipotesis dapat menjadi bagian dari pendahuluan gitu. Kalau misalkan saja untuk eksakta dan kajian eksperimental gitu ya. Jadi seolah belum belajar apa belum mempelajari literatur gitu ya. Sudah membuat hipotesis gitu. Jadi sakti nih gitu. Atau mungkin yang menulis ini berpikiran gini. Nah kayak Newton lah gitu kan. Kalau Newton sih memang ada penemuan yang lagi melamun tiba-tiba ada apel jatuh. Wah kok jatuh ke bawah. Mungkin ada gravitasi gitu. Mungkin dari pengalaman inilah menulis aturan seperti ini gitu. Tapi mungkin bagi... Tapi kalau yang ini ok lah. Untuk katanya untuk sosek nih bagian Anda nih bidang sosial dan ekonomi merupakan bagian akhir dari apa? Tinjauan, pustaka. Jadi cocok kalau yang ini. Kenapa cocok? Karena supaya hipotesisnya itu lebih tajam. Setelah mempelajari apa? Literatur. Kalau tiba-tiba ujung-ujung mempunyai hipotesis gitu. Itu kan bisa salah. Dan juga mungkin nggak sisi matik gitu ya. Bukan dari hasil kaji. Meskipun saya kira dalam bidang eksaktan dan eksperimen pun gitu ya. Itu masih masih lebih baik kalau kita menurunkan hipotesis itu setelah mempelajari berbagai apa? Literatur. Atau saya sih punya berpikir positifnya gini. Dia menulis di pendahuluan gitu. menulisnya di pendahuluan gitu. Tapi dia sebenarnya sudah belajar dari berbagai literatur gitu. Jadi agak trik juga gitu. Kalau memang belajar dari literatur dulu sehingga dimenurunkan hipotesis ya harusnya diurutkannya dari setelah literatur juga.